Itu lama-lama si Jagiel tuh kesalin tuh Kita kusur aja pak, mending warungnya pak Untung yang punya warungnya si Amanda Kalau lama udah Udah gak aman, kalau itu saya ajar, berani berani Ini udah Apa ada perut? Biasa kalau ada orang, ada orang gitu Kalau tidak ada dong Kesel dong, parahnya kesel dong Apa dong kemarin? Oh semacam-macam Ken Tapi kalau soal cerita perjuangan Tante Desi Itu luar biasa Makanya kalau ngeliat sekarang Tante Desi sukses Ya gak heran, karena perjuangannya juga luar biasa Bukan hanya T Desi, ada lagi orang yang sukses Itu dimulainya justru dari bukan siapa-siapa Jadi contoh, ada dulu temen papa Dia kerjanya cleaning service Suka bersih-bersih Ternyata sekarang bisa menjadi seorang komedian hebat Iya pak Iya Siapa itu pak orangnya? Saya juga gak kenal sebetulnya Gimana sih? Namanya Dede Oh si Dede Yang kurus-kurus itu Iya Dede Sudadar Sudadar Dede Sudadar Haji Gimana sih? Gimana sih? Kok lu udah nyampe disini aja? Udah di atas Dari semalem Dari semalem? Dari semalem? Dari semalem udah saya beresin semuanya pak Haji alhamdulillah Lu langsung dari mana? Dari lotek atas Dari lotek atas Udah ajak paling namanya lu Dari semalem Udah Pak saya deg-degan pak kalau dari dia pak Lu kenapa sih? Terakhir The Cafe pak saya inget banget Kagang Dia The Cafe The Cafe dulu program Pak Jandre Saya security Cafe itu ceritanya Bagang Dia dateng Jadi security juga Besoknya saya gak di calling Dianya masih ada Enggak ini Tenang deh Eh tadi pada pantun ya? Iya Dengar dari atas Oh kamu mau pantun juga? Baik Baik Neng alam Neng 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 Sedang-sedang aja Ya Sedang Ini tanggungan Bukali cara comedy Bukan lawak ini Lu ngapa sih? Dari aja ini mempantun Deg-degan pak Deg-degan pak Nah ini pak Kecililin beli yoyo Cakep Pulangnya lewat Bu Ani Cakep Kenalin saya Ardiyo Anaknya Haji Tolani Yeee Ardiyo lu Ini ngapain cas gue Ngapain cas gue Ngapain lagi lu Bangun cas gue dibawa Nih gen Dede kayaknya bakal ngetep Mending kalo mau cabut Ceputkan Mana pantunnya bagus lagi gen Iya Udah ada nih gen Udah 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 coefficients dua Sessa Sebenernya Jauh Udah 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 Sebeneran objek menderita, kenapa kategori namanya begitu? Mungkin dari paskinya memang selalu menderita tapi menderitanya mendapatkan piala gitu Pak Ji. Oh tapi kalau mendapatkan piala harus menderita dulu mah? Ya itu dia. Tapi izin ya saya mau tanya nih sebagai orang yang bukan komedian. Emang kalau objek penderita itu memang jadi peran di dalam sebuah tim kerja komedi gitu? Maksudnya yang saya tau kan ada pengumpan, ada punchline gitu kan? Mungkin kalau istilah di komedi itu keset. Tapi dalam arti sebenarnya bukan berarti itu jelek. Tapi memang dalam dunia komedi itu harus ada joker ya. Harus ada yang menjadi istilahnya sasaran gitu ya. Karena kalau di komedi itu memang sebenarnya komedi itu selalu memakan korban teh. Iya. Iya jadi komedi itu istilahnya maksudnya korban itu maksudnya ada satu orang yang kita tertawai bersama. Oke kan deh. Saya ambil pialanya dulu. Oh ada. Ada pialanya. Mungkin maksudnya supaya terdengarnya itu lebih indah dan lebih apresiatif kali ya. Karena kan mendapat sebagai seorang objek itu juga kan gak mudah. Iya. Artinya mentalnya harus kuat. Betul. Mungkin mau dicontohkan nih yang maksud dengan apa namanya objek tadi itu bagaimana? Objek penderita. Objek penderita itu kadang-kadang kita harus mempermalukan diri kita sendiri. Untuk biar orang di lain tertawa. Contohnya kita tepungin kepala kita sendiri Pak Haji. Itu objek penderita biasanya. Kalau nggak lagi ngobrol lagi ngobrol. Iya. Oh di isengin, sering di isengin. Karena memang bentuknya tuh udah lucu gitu. Iya 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 iya. Bukannya biasanya yang paling disayangi juga ya? Iya biasanya orang paling banyak nonton. Iya yang paling disayangi ya. Ini mah bukan gue yang ambil emang ada di sini. Tangan lo kesondol dulu baru lo kesini. Ya emang udah disediain ini. Jadi tinggal dibedakin dong sebab begini. Kaya begini. Minum dulu minum dulu. Saya udah buatin minum soalnya. Minum dulu ya. Minum dulu ya. Yusuf. Ngadep sini. Yusuf. Oh bukan. Alip. Kok lu jadi petugas ini kan bukan tugasnya Jegel. Minum dulu kan saya udah bawain. Iya. Eh mau ngapain. kok mau menetap juga disini segala peran aku mau keambilan aja oh yaudah yaudah nih itu playroom disini tiba-tiba mau menetap lu yang juru gue tau lu ini lu ntar ngeliat jadinya gak ganteng gimana dengan perasaan mendapatkan anugerah itu deh ya seneng dan bangga alhamdulillah ya kan orang nolak bisa itu hebatnya dede itu total banget sih eh dede gila total keren banget mau nyoba ditemukan dibedakin kuci muka pake tema anis dan tarik hahaha 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 gue sebadan-badan juga ayo 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 banyak-banyak kan pedang aja kita hahaha 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 ih sebenernya kurang aja jengel nih iya biang kerok itu bener sih orang tulang gitu biang kerok itu oke du dede kita mau tanya dulu dide iya pak j dede kan udah dapet anugerah nih alhamdulillah apa perasaan dede gimana rasanya mendapatkan piala seperti itu iya maksudnya kan memang seneng bahagia juga pak haji waktu pertama kali dede manggung bareng pak haji sama kang sule pas dapet piala pak haji yang sempetin dan kang sule yang sempetin yeay udah berapa lama dede eh jangan di hapus jangan di hapus justru begini lucu jangan jangan gak usah gak usah justru yang ini yang lucu hahaha kami di ruangan berkabut banget hahaha 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 terlalu berkabut iya netes-netes mulu nih hahaha ya makanya dilapiin diginiin tangan kayak film action di cina-cina gitu ya hahaha 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 tapi udah berapa lama jadi komedian? berkarir? 7 tahun sih wow 2015 kalo 2010 awal itu pertama kali masuk OPJ 2011 nya terus sempet vakum dulu oke jadi kerja di restoran messenger semuanya pernah dicobain bisa aja ujung obeng yeay yaaah dikira kunjung obeng bisa aja apaan tuh? benang tecelup yaaah hahaha benang tecelup hahaha lu ngatain bos gua lu? eeah bisa aja pensil kuli yaaah hahaha lu kan disini lu kan di kubing jadi dulu ya dia itu ngetop pertama kali iya lawakannya itu cence dengan kata-kata seperti itu untuk mengistilahkan sesuatu iya betul saya dulu sampe ngakak-ngakak ketika dia sebut saya itu kayak apa? jalur baswe Mampang jalur baswe Mampang saya ngakak yaa yaa itu tuh gak ada bentuknya iya itu kan nama lokasi tapi lu kalo lu lewat lu macet gitu lu bisa kepikiran jalur baswe Mampang sih deh karena kan sering lewat jalan kaki apa aja kita sebutin kita inget gak nyangka ya kalo kaki sebelah bisa iyaaah Eh pernah ypa karena Pak memang kalo kita lihat ember tinju ini emang pasalーい hahaha iyaah iyaah específicas tra Cho 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 gitu oke gue cocok ya cocoknya cocoknya gitu kan anak mama iya 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 mama desya udah punya anak apa-apa emang kamu tunggu pencari pokoknya nak nih pesen Tante ya kamu kan jadi anaknya Tante nih iya iya viral boleh yang penting bermanfaat bagi orang oke gitu ya viralnya bukan viral yang aneh-aneh viral yang positif bukan kontroversi karena yang kita mau kita suka belum tentu bermanfaat ya tapi boleh nggak Anda ngajarin lagi boleh-boleh maaf ya Mas Andre ya dengerin kata-kata mama mama naswa mama naswa kalau ini panjangnya Allah berikan rezekinya panjang yang harus kamu bahagiakan mamamu itu yang ketentukan malu biasa oh dan patah surga di kamu dan satu lagi apa sedekah sedekah agri jangan lupa itu ada hak-hak mereka yang udah jahatnya jahatnya nah bener itu ya udah deh mas nanti kalau kelamaan saya jadi ibunya beneran saya pamit ya ya ya… ya 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 makasih banyak kamu mau balik sama mama? iya iya iya… eh kamu disini rumah ya di rumah Oh, something!